Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihkan sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihkan sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 pertama saya membahas Fikih Mu'amalah insyaAllah di Diaga TV dan insyaAllah saya akan membahas kitab Mu'amalah atau Fikih Mu'amalah dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dikerang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fawzan. Dulu saya pernah melihat setidaknya ada tiga terjemahan dari buku ini tetapi mungkin sekarang bisa lebih banyak lagi penerbit yang menerjemahkan buku ini. Silahkan ya bisa saudara-saudari sekalian mencari bukunya dalam bentuk terjemahan. Ada pun yang saya pakai adalah versi bahasa Arabnya. Kemudian sistem kita insyaAllah tidak saya terjemahkan satu persatu tetapi saya langsung menyebutkan inti pembahasan yang diinginkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan. Kemudian saya jabarkan sedikit demi sedikit. Untuk bisa melihat dalil saya sarankan Ayol Ikhwan, Ayol Akhwad, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian agar bisa memiliki buku tersebut. Karena buku tersebut bisa dikatakan sebagai ensiklip wadiah yang merangkum ya Fikih dari awal sampai akhir. Ini sangat cocok untuk pemula untuk kembali mencari permasalahan-permasalahan Fikih di dalamnya. Jadi tidak akan rugi insyaAllah orang yang membawa atau membeli buku tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Ayol Ikhwan, maka perlu kita ingatkan tentang bermuamalah dengan harta haram. Bermuamalah dengan harta haram. Sekarang zamannya banyak manusia tidak memikirkan kehalalan harta dan keharaman harta. Yang haram dicari, dikejar, diperjuangkan. Sedangkan sebenarnya sesuatu yang halal itu sangat banyak. Yang sesuai dengan syariat. Yang tidak melanggar syariat itu sangat banyak. Akan tetapi karena manusia telah disempitkan hatinya. Manusia telah jauh dari agama. Akhirnya dia mencari petunjuk selain petunjuk dari Allah SWT dan Rasulnya. Rasulullah SAW sebutkan, Ya'ati ala nasi zaman. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Seorang tidak peduli. Dari mana dia dapatkan harta? Apakah dia berasal dari harta yang halal atau dari harta yang haram? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah SWT. Kita juga perlu ingatkan bahwa yang namanya rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita itu sudah diatur, sudah ditakar, sudah ditulis di takdir Allah SWT. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Tidak perlu kita khawatir. Bahkan apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, rezeki itu sudah diatur, ditakar oleh Allah SWT. Tidak bisa kita menolaknya. Walaupun kita kejar juga, rezeki kita sama. Sesuai yang dicatat oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Yulikhwan, kita ingatkan lagi. Allah SWT adalah ar-razaq yang maha memberikan rezeki. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan sebanyak enam kali. Yang menyebutkan bahwa Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Allah katakan, Dia lah yang melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Bisa dilihat di dalam surat al-ra'ad, Ayat 26, al-Isra ayat 30, Ar-Rum 37, Sabah 36, Az-Zumar 52, Dan surat al-Syura ayat yang ke-12. Dengan lafaz yang lain, Tiga lafaz yang saya sebutkan nanti, Ada tambahan min ibadihi. Ini tiga kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dialah yang melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Min ibadihi dari kalangan hambanya. Wa yakdir. Dan dialah yang menyempitkannya. Jadi, kita ingatkan Ayat 30, Kalau orang sudah dilapangkan oleh Allah SWT hartanya, Yaitu dicatat sebagai orang yang kaya, Maka dia akan terus menjadi orang kaya. Yang miskin juga demikian. Dicatat sebagai orang miskin, Tetap miskin. Dicatat sebagai orang yang biasa-biasa saja, Sedang-sedang saja, Maka biasa-biasa saja rezekinya. Oleh karena itu, Kalau ada orang yang ditakdirkan menjadi orang miskin, Dia telah berusaha 24 jam tanpa tidur, Dan terus dia berusaha untuk Bekerja, Mencari rezeki, Kalau dia dicatat sebagai orang miskin, Tetap dia mendapatkan rezeki yang sedikit. Begitu pula orang kaya, Kalau sudah ditakdirkan menjadi orang kaya, Walaupun, Dia tidak bekerja sama sekali. Hartanya bisa terus mengalir, Terbukti apa tidak? Jawabannya sangat terbukti. Ada orang yang seperti ini. Dan ada juga orang yang seperti tadi yang saya katakan, Miskin, Sudah bekerja keras, Sampai tangannya melepuh, Tubuhnya terluka, Tetap rezekinya disempitkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan, Kita dirahmati oleh Allah SWT, Pernah, Kata Ibn Umar, Ada seorang laki-laki bertanya kepada, Atau meminta kepada Nabi SAW, Harta, Makanan. Ternyata, Datanglah, Datanglah, Kurma yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian diberikan kepada, Laki-laki yang meminta tersebut. Apa kata Nabi SAW, Ama innaka, Sesungguhnya, Lau lam ta'tiha, Kalau kamu tidak mendatanginya, La'tadka, Dia akan mendatangimu. Kalau kamu tidak mendatangi harta ini, Kurma ini, Dia akan datang kepada kamu. Maksudnya apa? Kalau sudah, Ini jatah rezeki untukmu, Maka tidak akan kemana-mana. Kamu tidak perlu meminta, InsyaAllah, Allah SWT akan memberikan rezeki, Yang sudah Allah takar untukmu. Oleh karena itu, Tidak ada jalan, Ayol Ikhwan. Kalau rezeki sudah diatur, Harta sudah dibagi oleh Allah SWT, Kecuali tetap menjalankan syariat. Kecuali tetap menjalankan ajaran agama kita. Agama Islam, Memiliki batasan-batasan. Ada yang halal, Dan ada yang haram. Begitu pula di dalam perniagaan, Di dalam muamalah, Ada yang halal, Dan ada yang haram. Oleh karena itu, InsyaAllah pada pembahasan pertama kita, Yaitu kita membahas tentang jual-beli. Yaitu fikih, Jual-beli. Karena muamalah itu sangat banyak, Dan pembahasan kita, Yang pertama adalah tentang jual-beli. Saya ingatkan lagi, Silahkan bagi bapak, ibu yang ingin memiliki, Ya silahkan mencari buku, Mulakhas Fiqhi, Yang dikarang, Oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fawzan. Saudara-saudari sekalian, Yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah SWT. Di zaman Umar, Mulai banyak orang yang pindah ke Madinah. Kemudian semakin banyak juga, Orang yang ingin berdagang, Bekerja, Mencari nafkah. Tetapi apa kata Umar bin Al-Khattab, Tidak ada yang boleh berjualan, Tidak ada yang boleh berjualan, Di pasar kami, Kecuali orang yang telah, Belajar agama. Kecuali orang yang telah mempelajari ilmu agama. Jadi apa, Tidak sembarangan di zaman Umar bin Al-Khattab, Kalau di zaman Nabi SAW, Kan ada Nabi, Langsung bisa ditegur, Langsung ada, Ya jumlahan juga pedagang, Belum terlalu banyak, Bisa langsung dinasihat, Ada Nabi SAW. Tapi di zaman Umar, Jumlahnya sangat banyak. Akhirnya beliau memberikan syarat, Yang mau berjualan, Harus telah mempelajari agama. Kenapa? Karena di dalam jual beli itu, Jika salah, Maka bisa terjatuh kepada sesuatu yang, Haram. Bisa terjatuh kepada riba, Bisa terjatuh kepada kezaliman, Bisa menjual sesuatu yang tidak boleh dijual, Begitu pula bisa jatuh ke dalam gharar, Atau ketidakjelasan, Ini bisa jatuh ke sana. Bisa jatuh ke permasalahan-permasalahan, Yang diharamkan, Atau membuat persyaratan-persyaratan, Yang persyaratan itu diharamkan, Atau melakukan sesuatu, Menjual sesuatu yang berpotensi bahaya, Maka banyak hal, Yang harus dipelajari oleh seseorang, Sebelum dia berdagang. Oleh karena itu, Saya nasihatkan juga kepada, Bapak, ibu, Begitu pula saudara-saudara sekalian, Adek-adek yang masih muda, Ketika ingin berdagang, Atau ketika sudah berdagang, Harus paham, Dasar-dasar ilmu perniagaan, Di dalam Islam, Agar tidak terjatuh, Kepada yang haram. Memperhatikan keberkahan harta, Itu harus kita lakukan, Ayol Ikhwan. Ya, Karena harta yang haram, Yang paling pantas untuknya adalah, Di neraka. Kata Rasulullah s.a.w. Ya ka'ab bin ajwah, Wahai ka'ab bin ajwah, Innahu la yargul lahmun, Tidaklah tumbuh satu daging, Nabata min suhtin, Dia tumbuh dari harta yang haram, Illa kanatinar awlabihi, Kecuali neraka, Itu lebih baik untuknya. Atau lebih dekat kepadanya. Jadi, Hati-hati dengan, Harta yang haram. Begitu pula, Mencari keberkahan. Dengan banyaknya jual beli yang diharamkan, Dengan banyaknya perniagaan yang diharamkan, Maka ini menjadi, Menjadi perjuangan, Yang kita katakan perjuangan, Bagi orang-orang Islam, Yang benar-benar telah berhijrah, Orang-orang Islam, Yang benar-benar ingin rezekinya halal, Untuk mendapatkan keberkahan, Di dalam harta. Mendapatkan apa? Keberkahan di dalam? Di dalam harta. Rasulullah s.a.w. Mengatakan, Al-bay'i'ani bil khiyar, Malam yata farroqo. Penjual dan pembeli, Memiliki hak khiyar, Sebelum, Hak pilih, Sebelum mereka berpisah. InsyaAllah, Nanti ada saatnya kita bahas tentang khiyar, Atau hak pilih, Di dalam jual beli. Fa'in sadaqa wabayyana, Apabila keduanya jujur, Wabayyana, Dan saling menjelaskan, Baik pedagang, Penjual maupun pembeli, Bu'riqalahuma fi bay'ihima, Maka akan diperkahi, Jual beli keduanya. Wa'in katama wakadabak, Tetapi apabila dia, Menyembunyikan, Aib, Wakadabak, Dan juga berdusta, Muhiqat barokatu bay'ihima. Maka dihapuskan, Ya, Keberkahan, Jual beli, Mereka berdua. Taib, Allah alam, Bisab, Ini yang bisa saya katakan, Di dalam muqaddimah, Ya, InsyaAllah kita langsung, Masuki pembahasan. Kitabul buyur, Kita masuki kitab, Jual beli, Dari kitab, Syekh Salah bin Fawah Taib. Allah subhanahu wa ta'ala, Telah, Menjelaskan, Di dalam Al-Quran, Dan juga di dalam, Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Telah jelaskan, Tentang, Jual beli. Yang jelas, Jual beli itu, Hukumnya halal. Dan dibolehkan, Sesuai dengan, Syarat-syaratnya. Secara asal, Hukum jual beli adalah, Jais. Apa itu Jais? Jais itu artinya, Boleh. Boleh. Dan, Kita juga paham, Harus memahami bahwa, Di dalam muamalah, Atau di dalam jual beli, Hukum asalnya, Adalah apa? Adalah boleh. Kecuali, Ada dalil, Yang menunjukkan, Keharoman, Transaksi tersebut. Ya, Menunjukkan, Keharoman, Transaksi tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala, Sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Wa hallallahu al-ba'i'a, Wa harromar ribah. Dan Allah telah menghalalkan, Al-Baqarah, Jual beli, Wa harromar ribah. Dan Allah telah mengharamkan, Ribah. Ini menunjukkan, Allah menyebutkan, Bahawa, Jual beli itu halal. Jual beli itu, Halal. Begitupulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Laysa alaikum junahun, Tidak ada dosa bagi kalian, Anta betagu fadlam mirrabbikum. Jika kalian mengharapkan karunia, Dari rob kalian. Maksudnya, Ayat ini turun berkaitan dengan haji. Orang yang berhaji, Tidak mengapa dia berjual beli. Orang yang berhaji, Ketika mereka berhaji, Tidak mengapa mereka bawa barang dagang, Kemudian mereka jual. Ketika berkumpul manusia di sana, Mereka jual barang tersebut. Maka, Ini tidak menjadi masalah. Tidak ada dosa bagi kalian. Kalian mengharapkan karunia, Dan rob kalian, Maksudnya berjual beli, Ketika kalian berhaji. Ini menunjukkan bolehnya, Dalil yang sangat jelas, Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Yang menunjukkan, Kehalalan jual beli. Ada pun, Tentang, Di dalam hadith, Maka telah kita sebutkan dalilnya tadi, Al-bayyi'ani bil khiyar ma'alam yata farraqah. Penjual dan pembeli, Memiliki hak pilih, Sebelum mereka berpisah. Yang menunjukkan, Apa? Menunjukkan, Penjual dan pembeli, Ada penjual, Ada pembeli, Dan jual beli itu, Hukumnya halal, Hukum asalnya adalah, Halal. Begitu pula, Ijma', Para ulama, Sepakat, Bahwa jual beli itu, Hukumnya boleh. Dan, Para ulama, Jika telah sepakat, Maka, Itu adalah, Ketetapan, Dan bisa menjadi dalil. Karena Rasulullah s.a.w. katakan, La tajetami'u ummati ala zalalah, Umatku tidak akan berkumpul, Dalam kesusatan. Begitu pula dalam kias, Menurut kias, Manusia, Sangat membutuhkan jual beli. Tidak, Tidak mungkin, Satu mengambil harta yang lain, Dengan paksa. Dan keridoan tersebut, Untuk bisa memindahkan, Barang yang satu, Dengan barang kepada, Yang lainnya, Ya, Maka diperlukan apa? Diperlukan jual, Diperlukan jual beli. Sehingga, Tidak ada yang dirugikan, Kemudian, Ya, Kemudian apa? Tidak ada yang dirugikan, Kemudian, Dua-duanya, Merasa ridho. Keduanya, Merasa ridho. Saudara, Saudari sekalian, Dimanapun, Saudara berada, Bapak-bapak sekalian, Jual beli itu, Bisa terjadi, Jual beli, Bisa terjadi, Dengan, Akat yang dilafazkan, Atau dengan, Perbuatan. Bisa terjadi dengan lafaz, Dan bisa terjadi dengan, Perbuatan. Tidak dengan lafaz. Untuk lafaz, Untuk lafaz, Pembeli ketika mengatakan, Saya jual, Ini, Atau saya jual barang ini, Ini dinamakan, Al-Ijab. Al-Ijab. Ijab. Sedangkan, Ucapan, Pembeli ketika menerima, Barang tersebut, Itu namanya, Al-Qabul. Itu namanya apa? Ungkapan menerima. Maka di sini, Maka, Kalau bahasa Indonesia, Ijab Kabul. Ijab apa? Kabul. Bukan Kabul sebenarnya, Kabul. Ya, Kabul. Kalau Ijab, Berarti apa? Ijab. Ijab, Panjang. Dua-duanya, Ijab dan, Kabul. Jumhur ulama, Mengharuskan adanya, Ijab dan, Kabul. Yaitu, Ungkapan. Ungkapan, Ijab, Dan, Kabul. Bagaimana, Jika, Bagaimana, Jika, Tidak diucapkan. Seperti, Seseorang, Memberikan barang, Penjual, Menyerahkan barangnya, Kemudian, Pembeli menerimanya, Kemudian, Pembeli memberikan uang, Diterima uangnya. Dan, Itu terjadi. Sering terjadi sekarang ini. Ini yang didamakan, Di dalam bahasa fikih, Dengan, Al-Mu'atah. 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 Yaitu, Saling, Mengucapkan, Lafaz. Tanpa, Mengucapkan, Lafaz. Jumhur ulama, Mengatakan, Tidak sah. Tetapi, Pendapat yang kuat, Yaitu, Di dalam, Adab, Imam Malik. Al-Mu'atah. Yaitu, Pemberian barang, Atau, Transaksi, Dengan, Tanpa, Ucapan, Itu, Dibenarkan. Boleh. Ya. Dengan, Syarat, Adat, Menunjukkan, Hal tersebut. Adat, Menunjukkan, Hal tersebut, Bahwa, Ini penjual, Ini pembeli. Secara, Adat, Menunjukkan, Hal tersebut, Seperti, Misalkan, Penjualnya, Berada di kasir. Pembelinya, Berada di depan kasir. Ini kan menunjukkan, Yang di kasir adalah, Penjual apa pembeli? Penjual. Sedangkan, Yang di depan kasir adalah, Pembeli. Secara adat, Kita bisa pahami, Ketika mereka saling menyerahkan barang, Yang ini menyerahkan, Dengan kreseknya, Kita bayar dengan uang, Sebagai pembeli. Orang bisa paham, Mereka berdua, Sedang bertransaksi, Jual, Beli. Secara adat, Menentukan hal tersebut. Baik, Si penjual, Mengatakan saya jual, Atau kami jual, Barang ini, Dan, Pembelinya diam, Atau, Penjualnya diam, Menyerahkan barang, Kemudian, Pembelinya mengucapkan, Saya, Terima barang ini, Saya bayar dengan sekian, Atau, Kedua-duanya, Tanpa suara sama sekali. Mungkin, Mungkin, Tidak ini, Mungkin, Kadang kita, Kalau lagi malas ngomong, Kalau berbelanja di supermarket, Atau mal, Dia juga malas ngomong, Kasirnya malas ngomong, 250 ribu, Angka saja, Atau kalau lebih malas lagi, Silahkan tunjuk angka saja, Kemudian kita, Sodurkan uang, Kita bayar uang, Dia kasih kembalian. Ini tidak ada perkataan sama sekali. Maka kita katakan, Dulu, Memang itu mudah dilakukan, Kalau berbicara, Tapi kalau sekarang, Kita katakan, Pendapat yang kuat, Dan alhamdulillah, Para ulama, Yang kekinian, Itu, Mengatakan bahwa, Bayu'l mu'ata, Transaksi dengan, Tanpa bicara sama sekali, Tapi dengan gerakan, Yang dipahami secara adat, Itu adalah, Jual beli, Maka hal tersebut, Dibolehkan. Hal tersebut, Dibolehkan. Termasuk di dalamnya, Yorikwan, Kalau dulu, Berkembang, Setelah, Jual beli, Offline, Maka ada namanya, Jual beli via surat. Sama-sama mengirim surat, Siapa saksinya, Siapa penanggung jawabnya, Surat dikirim, Barang datang. Dimanapun dia, Luar pulau, Atau dalam pulau, Atau luar negeri, Sama pakai surat. Kemudian berkembang, Pemesanan dengan email, Internet. Kemudian berkembang, Emailnya menjadi forum, Forum jual beli. Kemudian berkembang, Sekarang, Kalau berjual beli, Tinggal, Nekan, Pencet-pencet, Masukkan angka, Enter, Sudah terjadi, Jual beli. Tidak ada perkataan sama sekali, Tidak ada ungkapan ijab dan kobul. Tetapi kita bisa memahami, Ketika pembeli, Memencet, Tombol, Oke, Lanjutkan, Atau bayar, Kirim, Maka itu sudah menunjukkan, Dia setuju, Dia rida, Untuk melakukan transaksi. Begitu pula yang punya barang, Dia telah, Menampilkan barang-barangnya, Ya, Dia telah pasang harganya, Telah masuk di dalam sistem, Maka itu juga, Menunjukkan bahwa, Dia telah rida, Menjual barangnya. Jadi, Secara adat, Itu pun diakui, Sebagai transaksi jual, Jual beli. Oleh kira itu, Dalam hal ini, Jual beli, Dengan, Gerakan, Transaksi, Yang dipahami secara adat, Itu diper, Diperbolehkan, Taib. Tetapi untuk menikah, Bagaimana kalau menikah? Maksudnya, Ini putriku, Aku nikahkan ke kamu. Saya terima. Apakah boleh? Allah alhamdulillah, Banyak fata peraulama, Dalam hal ini tentang, Serah terima nikah. Maka, Karena, Hukum asal dari, Dari pernikahan, Itu harus, Hukum asal dari, Menggauli seorang wanita, Itu haram, Maka butuh, Lafaz, Yang sorry. Maka, Butuhkan apa? Lafaz, Yang benar-benar jelas, Yang, Menghilangkan, Keragu-raguan. Jika masih ada keraguan, Menunjuk-nunjuk ini, Maksudnya apa? Maka itu tidak, Diperbolehkan. Karena ini, Hukum asalnya, Berbeda. Kalau barang dengan barang, Sama-sama halal, Ya kan? Tapi kalau misalkan, Anak orang, Mau dinikahkan, Ini menghalakan sesuatu, Yang haram, Tadi dia gauli. Yang haram, Dia pegang, Dia sentuh. Yang haram, Dia lihat. Ini butuh, Lafaz, Yang jelas. Sehingga, Banyak ulama mengatakan, Meskipun, Be'ul Mu'atah, Itu diperbolehkan, Tetapi, Lafaz, Dalam pernikahan, Itu berbeda, Dari yang ini. Ya. Bisa dipahami, InsyaAllah ya. Ya, Saudara pemirsa. Kita lanjutkan. Ayu Likwan, Rahimani, Rahimakumullah. Syarat sah jual beli, Itu berkaitan juga, Dengan, Dua hal, Yang pertama adalah, Orang yang berakat. Sehingga kita harus mengetahui, Syarat-syarat orang yang berakat. Yang kedua, Sesuatu yang diakatkan. Ada orang, Ada barang. Ada penjual, Ada pembeli. Begitu pula, Ada, Saman wal musman. Saman, Itu artinya adalah, Harga, Maksudnya, Uang, Atau pembayaran. Musman, Barang yang dibeli. Musman, Barang yang, Yang dibeli. Kita perlu ingatkan, Bahwa, Jual beli itu adalah, Moba adalah, Tulmal, Bilmal. Tukar, Menukar harta. Jadi, Barter pun, Dinamakan, Dengan jual beli. Kita barter, Ada yang punya batu, Dibarter dengan beras. Atau ada yang punya, Apa namanya, Minuman, Dibarter dengan makanan. Maka yang seperti ini, Termasuk, Jual beli. Ada, Asaman, Yaitu harga, Atau pembayaran, Dan musman, Barang yang di, Perjual belikan. Baik. Syarat yang pertama, Untuk, Penjual dan pembeli, Harus, Tercapai, Taradih. Harus, Tercapai, Keridoan, Di antara, Kedua belah pihak. Antara penjual, Dengan pembeli. Allah subhanahu wa ta'ala, Berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu, La ta'kulu amwalakum, Bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian memakan, Harta-harta kalian, Dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil, Yang tidak benar. Illa antakuna tijarotan antaradin minkum, Kecuali melalui jalur, Perniagaan, Atas dasar saling rido, Mingkum, Di antara kalian. Di antara, Kalian. Oleh karena itu, Harus rido. Harus apa? Harus rido. Tidak boleh tidak rido. Harus rido. Kecuali nanti, Akan ada pembahasan, Tentang orang-orang yang dibatasi, Penggunaan hartanya. Atau orang-orang yang, Wajib menjualkan hartanya, Oleh sang hakim. Atau orang-orang, Yang memiliki perjanjian, Ya. Ketika dia, Tidak menepati janjinya, Maka misalkan, Barang gadaiannya, Harus dia, Relakan. Maka ini semua, Ada di dalam, Pengecualian-pengecualian, Yang insyaallah, Kita akan bahas, Seiring, Ya, Dengan, Berjalannya buku ini, Insyaallah, Kita bahas, Ya, Baca buku ini, Dan saya harapkan, Pemirsa juga, Memiliki bukunya. Nanti ada, Walaupun tidak rido, Misalkan, Karena punya hutang, Tapi dia punya barang, Maka sang hakim, Memaksa, Menjual barangnya, Atau menjualkan barang, Walaupun dia tidak rido, Sang hakim, Atau pemimpin, Memaksa menjualkan barangnya, Untuk, Membayarkan hutang, Maka ini termasuk hal, Yang dibolehkan, Tentunya dengan, Syarat-syarat tertentu, Ya, Yang harus kita pahami, Secara pelan-pelan, Dan butuh pemahaman, Baik. Kemudian syarat yang kedua, Untuk orang yang berakat, Dia adalah orang yang, Dia adalah orang yang, Boleh melakukan transaksi, Boleh melakukan apa? Transaksi, Bukan orang yang, Tidak boleh melakukan transaksi, Siapakah yang boleh melakukan transaksi? Yang pertama, Dia adalah orang yang hur, Orang yang merdeka, Yang kedua, Dia itu mukallaf, Sudah mukallaf, Yaitu dibebani syariat, Yaitu siapa? Akilun baligun, Orang yang berakal, Dan orang yang balik, Orang yang berakal, Dan orang yang balik, Sudah, Kalau laki-laki secara umum, Sudah, Mimpi basah, Ada pun wanita secara umum, Sudah, Haid, Atau mens, Ayo lihwan, Rahimani, Warahimakumullah, Kemudian yang ketiga, Rashid, Dia memiliki rusyuk, Yaitu, Kepandaian dalam, Menggunakan harta, Maksudnya apa? Dia bisa mempertimbangkan, Baik buruk penggunaan harta, Tidak seperti orang yang bodoh, Tidak seperti orang yang bodoh, Nah kita, Lihat lawan dari Hur, Merdeka, Tadi kita katakan syarat yang pertama Pak, Hur, Merdeka, Budak, Tidak boleh bertransaksi, Karena Pak, Harta budak adalah harta majikannya, Harta budak adalah harta majikannya, Kecuali, Budak yang mukatab, Budak yang mengikat perjanjian, Dia berhutang untuk membebaskan dirinya sendiri, Berhutang kepada majikannya, Saya mau membebaskan diri saya sendiri, Ini namanya, Budak yang mukatab, Tercatat memiliki hutang kepada majikannya, Barulah ketika dia berusaha, Ya hartanya bukan menjadi harta majikannya, Tapi kalau misalkan dia budak biasa, Maka harta budak adalah harta majikan, Sehingga dia tidak bisa, Bertransaksi kecuali, Dengan izin majikannya, Kalau majikannya sudah mengizinkan, Maka boleh dia bertransaksi, Tapi kalau tidak diizinkan, Maka tidak boleh dia bertransaksi, Sampai disini bisa dipahami insyaallah ya, Yang kedua, Dia mukallaf, Dia itu mukallaf, Orang yang dibebani syariat, Ada dua, Akil, Orang yang berakal, Lawan dari orang yang berakal adalah apa? Majunun, Orang yang gi, Orang yang gila, Orang yang gila, Tapi kalau gilanya setengah-setengah bagaimana? Ketika dia tidak gila, Sah, Ketika dia gila, Maka tidak, Tidak sah, Kalau dia kadang gila, Kadang tidak, Ketika dia gila, Maka dilihat secara zahirnya, Dia ini sedang gila atau tidak, Tapi secara umum, Orang yang gila, Orang yang gila, Bagaimana tidak, Sah melakukan transaksi, Terkadang, Ada saja orang-orang yang, Kalah, Di dalam suatu kompetisi, Misalkan, Mengeluarkan uang yang sangat banyak, Ternyata apa? Kalah, Membayar tim sukses, Kalah, Ratusan juta, Miliaran, Kalah, Akhirnya membuat dia gila, Ini namanya orang gila yang kaya, Akhirnya dikerjai, Oleh rakan-rakannya sudah, Sedang gila, Kita beli tanah disini, Sekian M, Kita beli tanah disini, Ratusan juta, Kita bikin ini, Kita beli bangunan ini, Ditipu, Namanya orang gila, Oke, Ya, Setuju, Apakah terjadi transaksinya? Jawabannya tidak, Kenapa? Karena dia gila, Ya, Orang, Yang memiliki harta, Dan dia gila, Tidak boleh bertransaksi, Siapa yang bertransaksi kalau gitu? Walinya, Yaitu orang yang bertanggung jawab, Mengurus dia dan hartanya, Mengurus dia dan hartanya, Atau kalau disuruh pilih, Mengurus dia kan ada orang yang lain, Yang mengurus hartanya, Ada wali terhadap hartanya, Maka, Dialah yang paling berhak, Ya, Mengatur belanja, Atau penggunaan uang, Dari, Orang gila tersebut, Baib, Yang selanjutnya, Balik, Orang yang balik, Oleh karena itu, Anak yang kecil, Yang belum berakal, Sama sekali seperti anak, Usia 3 tahun, 4 tahun, Ini kan belum, Belum bisa membedakan yang baik, Dan yang buruk, Maka sepakat para ulama, Anak yang seperti itu, Tidak boleh bertransaksi, Kecuali, Dititipkan oleh orang tuanya, Kemudian syarat yang kedua, Yaitu balik, Syarat masih dalam mukallaf, Orang yang balik, Syarat sah transaksi, Adalah, Dia itu balik, Nah ini syarat ini, Diperselisihkan oleh para ulama, Ada yang mengatakan, Anak yang memayyiz, Itu sudah boleh, Bertransaksi, Ada yang mengatakan, Tidak boleh, Sampai dia, Ya, Sampai dia apa, Balik, Baik, Jadi yang belum balik, Misalkan ada, Ada-ada sekalian yang belum balik, Bagaimana, Berarti belum balik jual beli, Yang belum balik, Ya, Boleh, Asal, Di, Di, Diizinkan oleh, Wali kita, Wali kita, Kalau dalam hal ini, Berarti siapa yang masih kecil, Berarti siapa, Orang tua kita, Dengan diberinya, Seorang, Misalkan, Kalau seorang, Memondokan anak, Kepondok masih kecil, Misalkan masih kelas 1 SMP, Sudah balik belum, Jawabannya belum, Ya, Ini sudah diizinkan, Pemberian uang saku, Misalkan berapa, 300 ribu sebulan, Berarti kan diizinkan, Sudah oleh orang tuanya, Maka boleh dia bertransaksi, Tapi, Terbatas, Sampai itu saja, Nah, Sekarang kalau misalkan, Terkadang ada, Anak-anak, Itu yang kaya, Ada tidak yang kaya, Tabunganmu berapa, Gak banyak sih, Dibanding, Kakak-kakak saya, Iya berapa, Cuma 30 juta katanya, 30 juta tabungan, Masya Allah, Akhirnya dia apa, Dia belum balik, Dia belum, Balik, Apa yang dia lakukan, Hmm, Akhirnya dia, Membeli, Bermacam-macam, Dia beli, Alat cukur, Yang harganya, 1 juta 500, Dia beli, Buku, Encyclopedia, Yang harganya, 2 juta 500, Itu kan, Padahal dia belum, Balik, Tidak, Ini, Allah, Alam, 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 Kehatian, Semua transaksi, Yang belum, Diizinkan, Oleh orang tuanya, Atau walinya, Maka, Jangan dilakukan, Ya, Kecuali, Yang sudah mendapatkan, Izin, Seperti, Seperti, Misalkan, Ada anak-anak kecil, Membawa uang 2 ribu, Ke, Minimarket, Misalkan, Untuk berbelanja, Kira-kira, Boleh, Apat tidak ini, Penjual, Bertransaksi, Jawabannya boleh, Kenapa, Dia sudah mendapatkan izin, Orang tuanya, Tapi, Kalau dia bawa uang 2 juta, Anak kecil, Bawa uang 2 juta, Ini jumlah yang besar, Maka, Penjual harus bertanya, Kepada siapa? Kepada walinya, Atau orang tuanya, Kemudian, Syarat yang ketiga, Yang disebutkan adalah, Roshid, Orang tersebut, Harus, Roshid, Apa itu Roshid? Cemerlang, Pandai, Menggunakan harta, Bisa mempertimbangkan, Penggunaan harta, Bukan orang yang, Safi, Orang yang, Idiot, Oto, Safi, Safi, Ya maaf, Safi, Orang yang, Idiot, Orang yang, Bodoh, Dalam menggunakan harta, Walaupun, Dia sudah balik, Walaupun, Akalnya juga ada, Dia bukan orang gila, Tapi, Dia itu, Idiot, Contohnya, Orang yang, Memiliki sifat, Kekanak, Kanakan, Terlambat, Dewasa, Ada tidak seperti itu? Ada, Dulu saya, Memiliki tetangga, Punya tetangga, Yang, Dia itu lebih, Saya manggilnya, Ayu, Manggilnya, Ayu, Tapi, Kalau jajan, Jajannya, Anak-anak SD, Kalau mainnya, Bercandanya, Bercanda sama, Anak-anak SD, Kamu itu, Gini, 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 Persis, Masih seperti, Anak-anak, Sifatnya, Nangisnya, Juga demikian, Ada tidak mendapatkan, Orang-orang seperti ini? Ada, Ya, Ada ya, Pernah melihat orang seperti ini? Idiot, Nah, Yang pertama, Saya nasihatkan, Untuk para pemuda, Jangan pilih wanita yang idiot, Ya, Pilihlah yang, Walaupun dia cantik, Kaya, Jangan, Pilihlah yang, Yang, Ya, Biasa-biasa saja, Orang ini, Yang idiot seperti ini, Terkadang, Dia tidak pikir panjang, Membeli sesuatu, Contohnya, Dia beli, Laptop, Beli laptop, Langsung, Wah, Yang mana sih, Yang bagus untuk, Nge-game? Ditunjukilah, Oleh penjual, Tokonya apa? Laptop, Yang 30 juta, Oh, Ini yang paling bagus, Yang ini, Ini, Padahal, Sebenarnya, Dia dikasih jatah, Orang tuanya, Hanya, 15 juta, Misalkan, Wah, Ya sudah, Pakai tabungan saya saja, Katanya, Ini bagus nih, 30 juta, Ini, 40 juta, Dibeli, Padahal, Dia itu adalah, Orang yang idiot, Orang yang bodoh, Ini tidak boleh, Dia, Hanya boleh, Bertransaksi, Sesuai, Izin, Dari walinya, Atau orang tuanya, Ya, Paham disini ya, Kemudian, Yulikwan, Saudara, Saudari sekalian, Yang mudah-mudahan, Kita dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Untuk orang yang memayyiz, Diusahakan, Itu anak yang, Anak, Dia sudah, Melewati fase, Fase yang, Belum memayyiz, Yaitu masih bayi, Dia sudah, Bisa membedakan baik, Dan buruk, Maka kita katakan, Ya, Lebih baik kita, Tanyakan kepada walinya, Jika dia bertransaksi, Dengan jumlah yang, Besar, Dan tidak wajar, Jika dia bertransaksi, Dengan jumlah yang besar, Dan tidak wajar, Maka, Ditanyakanlah, Kepada walinya, Kemudian syarat yang ketiga, Yulikwan, Yang berkaitan, Dengan orang yang berakat, Orang yang berakat, Haruslah, Memiliki dengan sempurna, Sesuatu yang diakatkan, Memiliki dengan sempurna, Sesuatu yang dia akatkan, Atau, Orang yang menggantikannya, Orang yang, Menggantikan, Orang yang, Menggantikan atau diberi izin, Jadi yang boleh bertransaksi, Barang atau uang, Adalah orang yang benar-benar, Memiliki barang tersebut, Atau uang tersebut, Secara sempurna, Jadi bukan punya orang lain, Kalaupun punya orang lain, Dia misalkan menjadi perwakilan, Maka boleh, Seorang ingin menjual motor, Dia wakilkan kepada orang lain, Tolong jualkan motor saya, Maka perwakilan itu, Hukumnya sama seperti pemilik, Dia boleh menjualkan kepada orang, Kepada orang lain, Boleh dia jualkan kepada, Orang lain, Sudah? Toi, Kemudian selanjutnya, Dia juga tidak boleh, Menjual sesuatu yang tidak dia miliki, Contohnya, Ada barang di pasar, Sekarang lagi, Musim, Sepeda, Gowes, Mau enggak? Saya punya, Barang, Unik, Ini gambarnya, Lihat gape saya, Ya, Ini cantik, Warna-warni seperti ini, Kalau dipasang, Keren abis katanya, Padahal, Dia tidak punya barang, Barangnya ada di pasar, Barangnya ada di mana? Di pasar, Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh, Tidak boleh dia jual sesuatu, Yang tidak dia miliki, Kata Rasulullah SAW, La tabi' Ma laysa indak, Janganlah kamu menjual, Sesuatu yang tidak kamu miliki, Belum punya beras, Jual beras, Tidak punya baju, Jual baju, Itu tidak boleh, Ya, Tidak, Tidak diperbolehkan, Baikkan, Baik, Begitu pula, Barang yang tidak sempurna dimiliki, Contohnya, Barang yang dalam proses, Digadaikan, Proses penggadaiannya masih berjalan, Contohnya, Ada seseorang, Karena ingin menikahkan anak, Maka dia menggadaikan sawah, Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, Toko mesin Maxindo, Telah membantu mengembangkan bisnis, Di seluruh Indonesia, Sampai disini, Bisa dipahami, Insya, Insya Allah, Kemudian, Ayolikwan, Syarat, Yang berkaitan dengan, Barang yang ditransaksikan, Ya, Itu baik uang, Ataupun, Barang yang ditransaksikan, Yang pertama, Dia haruslah, Barang yang boleh dimanfaatkan, Dia adalah, Barang, Yang boleh dimanfaatkan, Sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan, Maka haram, Diperjual belikan, Contohnya, Khamer, Contohnya, Miras, Minuman keras, Babi, Boleh tidak jual beli babi? Tidak boleh, Begitu pula alat-alat, Yang melalaikan, Seperti disebutkan, Dalam seluruh madhab yang empat, Itu, Alatul lahwi, Alat-alat musik, Alat-alat yang melalaikan, Ini tidak boleh diperjual belikan, Begitu pula, Menjual belikan bangkai, Tidak bisa dimanfaatkan, Bangkai boleh dimakan atau tidak? Jawabannya tidak, Tidak boleh, Maka, Jual beli bangkai, Seperti ayam tiran, Apa ayam tiran? Ayam, Mati kemarin, Itu tidak boleh dijual, Karena bangkai, Tidak boleh dimakan, Sesuatu yang tidak boleh dimakan, Ya, Maka tidak boleh dijual untuk dimakan, Kalau masih ada yang menjual, Sesuatu yang diharamkan, Maka tidak boleh, Contohnya lagi, Menjual lebah, Untuk dimakan, Gorengan lebah, Atau sok lebah, Ya tidak boleh, Kalau kelelawar, Boleh apa tidak? Kelelawar itu subhat, Ya, Kelelawar itu termasuk, Barang yang subhat, Ada yang menghalalkan, Ada yang mengharamkan, Tapi kalau kodok, Mulai tidak kodok, Kodok jelas haram, Karena Rasulullah s.a.w. ketika ditanya oleh Tobib, Tentang kodok, Panahahu Anzalik, Maka Nabi s.a.w. melarang, Dari hal tersebut, Ya, jadi disini barang-barang, Yang tidak ada manfaatnya, Atau dilarang menggunakannya, Tidak ada manfaatnya, Atau dilarang menggunakannya, Maka tidak boleh kita, Tidak boleh ada jual beli, Termasuk di dalamnya adalah jual beli patung, Transaksi jimat, Jimat, Saya mau ketawa ya, Ada menjebar dulu, Dijual, Lagi kepepet, Jimat penglaris, Bikin kaya, Tujuh turunan, Dia jual jimat, Apa namanya, Pesugih ya, Jimat, Pesugih, Untuk bikin kaya, Sementara dia apa? Biar saya jual kepepet, Astagfirullah, Ini pembodohan, Terhadap umat, Transaksi jimat, Tidak boleh, Karena diharamkan, Transaksi, Alat-alat sihir, Alat-alat sihir, Alat-alat yang haram digunakan, Tidak boleh, Itu masuk hal, Yang tidak boleh digunakan, Begitu pula, Kita ingatkan, Menjual pakaian, Yang membuka aurat, Untuk dipakai di luar rumah, Sebagai contoh, Misalkan, Ada yang bertanya, Boleh tidak saya jualan daster? Maka jawabannya, Bisa boleh, Bisa tidak, Kalau yang memakai daster, Adalah laki-laki, Haram dijual ke laki-laki, Kalau yang memakai daster, Adalah wanita, Yang akan memakainya di luar rumah, Menampakkan auratnya, Haram dijual, Tetapi kalau daster, Dipakai di dalam rumah, Bagi wanita yang sudah berjilbab besar, Maka hukumnya apa? Halal, Jadi seperti itu, Baik, Kemudian, Ayu al-Ikhwan, Saudara-saudari sekalian, Yang mudah-mudahan, Kita dirahmati oleh Allah SWT, Di antara lagi yang diharamkan, Nabi SAW, Kata Nabi SAW, Inna allaha harrama bay'al maytah, Wal khamri wal asnami, Sesungguhnya, Allah harrama bay'a, Mengharamkan jual beli al-maytati, Bangkai, Wal khamri, Khamar, Yaitu menemuan keras dengan segala jenisnya, Wal asnam, Dan juga patung-patung, Meskipun, Bukan tujuannya untuk disembah, Jika patung tersebut, Berbentuk hewan, Atau manusia, Ya maka tetap tidak boleh, Diperjual belikan, Termasuk di dalamnya, Menjual, Minyak, Yang tercampur, Najis, Tidak boleh dipakai, Kenapa? Karena minyak itu akan, Dipakai untuk rambut, Atau untuk kulit, Itu tidak boleh, Jika dia bercampur dengan najis, Maka tidak boleh, Dipakai untuk, Tidak boleh diperjual belikan, Jadi sesuatu yang haram, Tidak boleh juga diperjual belikan, Contohnya, Dulu pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, Tentang, Lemak, Dari babi, Lemak dari bangkai, Atau lemak dari bangkai, Yang bisa berupa hewan halal, Atau hewan haram, Tapi dia bangkai, Kata para sahabat, Dia itu bisa dipakai, Untuk mengecat, Kapal-kapal, Dan bisa juga dipakai, Untuk, Meminyaki, Kulit-kulit, Dan manusia bisa menjadikannya, Sebagai penerangan, Maksudnya, Lemak tadi, Lemak hewan yang, Tadi dari bangkai, Atau hewan yang diharamkan, Ya lemak dari bangkai tersebut, Itu dicairkan, Sehingga dia menjadi minyak, Kan mudah, Mencairkannya cukup di apa, Direbus, Atau dipanas, Itu akan menjadi minyak, Gitu kan, Nah setelah dia menjadi minyak, Menurut sebagian orang, Kan berubah dari lemak, Menjadi minyak, Sehingga dia berubah hukum, Tidak, Tetap tidak diperbolehkan, Kenapa? Karena asalnya dia sudah najis, Yang najis itu, Tidak boleh diperjual, Belikan, Kemudian syarat yang kedua, Untuk barang, Barang yang dipakai, Untuk transaksi, Barang yang ditransaksikan, Mampu diserahkan, Mampu diserahkan, Jika dia tidak mampu diserahkan, Maka tidak terjadi jual beli, Tidak terjadi jual beli, Contohnya, Memperjualkan, Kambing, Yang, Lari, Atau dulu, Pernah kejadian, Sapi hilang, Sapi kabur, Pernah kejadian ya, Sapi kabur, Ya Allah, Alhamdulillah, Ketemu juga, Tapi kalau misalkan dia kabur, Tidak ketemu, Dijual, Ya sudah lah, Saya beli kemarin itu 13 juta, Misalkan, Saya jual sekarang ke kamu, 7 juta, Kalau kamu ketemu, Ambillah 7 juta, Murah kan? Boleh apa tidak? Tidak boleh, Kenapa? Karena belum tentu, Belum tentu ketemu, Atau misalkan, Ada burung, Di kebun dia, Ini burung-burung yang ada di, Kebun saya, Ini kebun saya ini, Sekian ratus hektare, Silahkan, Burung-burung yang ada, Di, Di kebun saya ini, Saya jual, Satu hijennya cukup, 5 ribu, 5 ribu, Akhirnya dia pasang, Bisa, Bisa apa tidak didapatkan, Pasang jebakan, Ya, Karena di, Pakai jebakan burung, Akhirnya burungnya terperangkap, Dapat burungnya, Tapi yang namanya jebakan, Bisa dapat, Bisa ti, Bisa tidak, Ini namanya, Transaksi dengan sesuatu, Yang tidak jelas, Bisa diserahkan, Atau, Tidak, Dan sejenisnya, Insya Allah, Kita akan, Bahas ini, Di dalam bab ghoror, Masalah sesuatu yang tidak jelas, Kemudian yang ketiga, Syarat yang ketiga, Terkait, Barang yang ditransaksikan, Ya, Barang yang ditransaksikan harus ma'lum, Diketahui oleh jenisnya, Diketahui jenisnya atau harganya, Oleh kedua muta'akidain, Kedua orang yang berakat, Kedua orang yang, Berakat, Jadi tidak boleh dia menjual sesuatu yang tidak jelas, Seperti seorang, Melempar batu, Kalau saya lempar batu ini, Itu hak pilih, Kalau dia jatuh, Hak pilih sampai disitu saja, Lempar, Jatuh, Berarti hak pilihnya berakhir, Sudah terjadi jual belinya, Tidak boleh, Ada ghoror disini, Dan belum bisa dipastikan, Keri, Keridoan, Keridoan, Atau misalkan, Membeli, Bayi dalam kandungan hewan, Kita membeli sapi, Atau membeli anak, Kambing, Tapi yang ada di dalam perut, Yang ada di dalam, Perut, Boleh apa tidak? Tidak boleh, Karena bayi yang di dalam kandungan tersebut, Bisa jadi lahir, Bisa tidak, Ya apa tidak? Bisa, Lahir dengan selamat, Bisa lahir dengan cacat, Bisa laki-laki, Dan bisa, Perempuan, Bisa perempuan, Jadi disini, Ayolah, Rahimani, Orahimakumullah, Saudara-saudari sekalian, Yang mudah-mudahan, Kita dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Jadi kita, Simpulkan, Pertemuan kita, Pada hari ini, Yang pertama, Jual beli, Itu dihalalkan, Dalilnya ada di Al-Quran, Ada juga, Di sunnah, Di hadis Nabi SAW, Sepakat juga, Para ulama, Dan kias juga, Mendukung hal tersebut, Manusia sangat membutuhkan, Yang namanya, Jual, Jual beli, Ya, Kemudian yang kedua, Transaksi, Antara penjual, Dan pembeli, Bisa dengan, Lafaz, Ijab, Qabul, Dan, Bisa dengan, Lafaz, Ijab, Qabul, Dan bisa, Dengan, Perbuatan, Yang menunjukkan, Terjadinya, Transaksi, Jual, Jual, Beli, Tapi harus, Dengan perbuatan, Yang secara, Adat, Itu adalah, Jual beli, Yang itu adalah, Jual beli, Ya, Ijab, Artinya, Ucapan, Menyerahkan, Menjual, Sedangkan, Kobul, Adalah, Ucapan, Menerima, Atau dengan, Isyarat, Atau dengan, Transaksi, Tanpa bicara, Sama sekali, Tapi diketahui, Secara adat, Itu adalah, Jual beli, Maka ini, Sah, Kemudian, Kita, Sebutkan tadi, Syarat, Untuk orang yang berakat, Penjual, Dan pembeli, Maka, Dia, Haruslah, Orang, Yang melakukannya, Dengan, Ridho, Dengan, Ridho, Kalau tidak ridho, Maka tidak, Sah, Kecuali, Yang dikecualikan, Pada pembahasan, Pembahasan, Yang insya Allah, Kita akan bahas, Diantaranya adalah, Ya, Orang, Yang menggadaikan barang, Dan dipaksa, Untuk menjual, Oleh sang hakim, Untuk melunasi, Hutangnya, Kemudian, Syarat yang kedua, Bagi penjual, Dan pembeli, Dia, Harus, Boleh, Bertaserruf, Boleh berakat, Yaitu, Orang yang merdeka, Orang yang mukallaf, Dan orang yang pandai, Menggunakan harta, Memiliki rusut, Memiliki kepiawaian, Ya, Pemikiran, Yang baik, Dalam, Membelanjakan, Atau menjual, Harta, Dan kita katakan, Mukallaf itu adalah, Akil dan, Balik, Jadi orang yang, Orang yang, Majunun, Orang yang gila, Begitu pula, Orang yang, Belum balik, Maka, Transaksinya, Diwakilkan kepada siapa? Walinya, Atau orang tuanya, Jika walinya, Atau orang tuanya, Mengizinkan, Maka, Boleh, Jika tidak, Maka, Tidak boleh, Dan kita juga sudah bahas, Tentang orang yang idiot, Maka, Transaksi orang yang idiot, Ini, Diserahkan kepada walinya, Kemudian, Yang syarat, Yang selanjutnya, Orang yang, Bertransaksi jual beli, Benar-benar, Memiliki, Akat, Memiliki barang tersebut, Secara sempurna, Secara sempurna, Atau, Dia mewakilkan, Kepada orang lain, Dia mewakilkan, Atau menjadi wakil, Dari orang lain, Baik sebagai penjual, Atau pembeli, Maka itu, Diperbolehkan, Kemudian, Syarat barang yang diakatkan, Yang pertama, Dia adalah barang yang, Boleh dimanfaatkan, Ya, Boleh, Dimanfaatkan, Kalau barangnya, Boleh dimanfaatkan, Maka boleh diperjual belikan, Ada pun barang-barang yang haram, Barang-barang yang dilarang, Barang-barang yang tidak boleh dimanfaatkan, Maka hukumnya, Haram dimanfaatkan, Kemudian, Syarat yang kedua, Barang bisa diserahkan, Barang bisa diserahkan pada waktunya, Barang bisa diserahkan pada waktunya, Baik uang, Atau pembayaran, Ataupun barang tersebut, Yang ketiga, Adalah, Terhindar, Dari sesuatu, Yang, Tidak jelas, Jadi syaratnya, Barang tersebut, Yang ditransaksikan, Harus maklum, Diketahui, Oleh, Orang yang bertransaksi, Dan tidak boleh bertransaksi, Dengan sesuatu yang, Berpotensi terjadi, Keuntungan, Atau kerugian, Sehingga menimbulkan, Perselisihan, Antara orang yang berakat, Jadi barangnya, Yang ditransaksikan, Harus jelas, Contohnya misalkan gini, Saya bayar dengan, Empat puluh ekor kambing, Saya beli sawah kamu, Dengan empat puluh ekor kambing, Saya beli kebun kamu, Atau tanah kaplingan ini, Dengan empat puluh ekor kambing, Maka pembayaran ini, Ada yang horror, Tidak jelas, Kambingnya seperti apa, Tidak jelas, Ya kan, Apakah kambingnya, Ada kambing yang hamil, Atau tidak, Kambingnya sakit, Atau tidak, Kambingnya besar, Atau kecil, Ini, Ada horror di dalamnya, Sehingga tidak sah, Menjadi, Alat transaksi, Harus dijelaskan, Tapi kalau misalkan seperti ini, Ada, Kambing yang sedang hamil, Boleh tidak kita beli, Kambing yang sedang hamil, Atau sapi yang sedang hamil, Jawabannya, Boleh, Karena yang dibeli, Adalah, Kambingnya, Bukan yang di dalamnya, Kalau yang di dalamnya, Horror, Nah, Di sini, Hukum, Yang di dalam kandungan, Itu, Mengikuti, Induknya, Mengikuti apa, Induknya, Kemudian, Terakhir, Saya ingatkan, Saya pernah ditanya tentang, Orang yang, Transaksi, Pernah keperdukunan, Dia berhutang, Apakah harus dibayar, Jawabannya, Tidak boleh, Dibayar, Kenapa, Karena, Walaupun dia berhutang, Transaksinya saja, Sudah tidak sah, Transaksinya itu apa, Sudah tidak, Tidak sah, Allah alhamdulillah, Saya rasa, Cukup pertemuan, Pertama kita ini, Membahas, Mengkoddimah, Dan juga, Awal dari, Kitab Jual Beli, Ya, Pembahasan, Jual Beli, Dari Kitab, Syekh Saleh, Bin Fauzan, Al-Fawzan, Yaitu, Al-Mulakhas, Al-Fiqhi, Barakallahu, Li, Walakum, Wajamil, Muslimin, Subhanakallahumma, Bihamdik, Shalallah, Ila anta, Staufiruka, Watubu, Ilaik, Salam, Selamat menikmati,